Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah troli galon menggunakan bahan bajaringan seperti ini ya Langsung saja kita mulai videonya Ini bahan-bahannya saya menggunakan hulu 4x4 seperti ini bajaringan Dan ini kanal saya bajaringan tebalnya 0,75 mm Saya menggunakan rivet ukuran 4x11 mm dan ini adalah murbaut M6 panjangnya 15 mm Dan ini adalah roda chaster ukuran 3 in Saya pakai 2 ya Langkah pertama kita ukur dulu untuk bagian bawah daripada galon ini Kita ukur diameternya untuk membuat dudukan atau tatakan bagian bawahnya Ini adalah 30 cm Kita akan buat tatakan dengan lebar 30 x 30 cm Kita ukur dulu, kita potong untuk kanal seba jaringannya ukurannya adalah 30 cm Kita akan potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel tebal 1 mm Rekan-rekan yang akan memotong menggunakan gunting bajaringan silahkan ya tidak masalah Oke rekan-rekan ini sudah ada ukuran 32 cm 2 dan 30 cm sebanyak 2 Kita kerjakan yang panjang dulu ya 32 cm Kita bentuk pola 1 cm dari posisi samping Setelah itu kita garis Dan kita akan buat tambahan sepanjang 5 cm di sisi sebelahnya seperti ini dan kita garis miring Ya seperti ini ya Selanjutnya kita potong pola yang sudah kita buat tadi menggunakan gerinda tangan Yang mau pakai gunting bajaringan silahkan ya tidak masalah Selanjutnya saya akan potong atau tekuk menggunakan tang seperti ini Ya sudah terpotong dan ini hasilnya kanan kiri sudah terbentuk pola Dan ini untuk sisi samping akan kita luruskan ya menggunakan palu saja Kita luruskan supaya tidak siku ya Jadi nanti menjadi rata seperti ini sudah rata sebelah kirinya Oke selanjutnya ini bagian sampingnya tadi sudah kita bentuk pola tinggal kita tekuk 1 cmnya Ya seperti ini Setelah itu ini sudah ada 2 ya yang 30 cm Sudah kita bentuk pola tinggal yang 2 ini yang belum Kita akan luruskan juga bagian sampingnya Kita luruskan menggunakan palu seperti ini ya sampai rata Oke setelah rata kita potong bagian sudut-sudutnya supaya tidak terlalu tajam Ini sudah siap tinggal kita satukan saja posisinya seperti ini Kita bentuk kotak kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya Oke setelah itu tinggal kita gabungkan menggunakan paku rivet Saya bur dulu tadi menggunakan mata bur 4 mm setelah itu saya pasang paku rivetnya dan saya kencangkan menggunakan mesin rivet gun baterai Rekan-rekan bisa menggunakan paku rivet manual tangan rivet manual ataupun rivet adapter tidak masalah Hasilnya sama saja Oke kita paku rivet bagian tengahnya juga supaya nanti tambah kokoh lagi Bagian sampingnya tekukan ini juga kita paku rivet Oke hasilnya seperti ini ya rekan-rekan sudah selesai untuk tatakan bagian bawahnya untuk penopang galon Seperti ini sudah selesai dan selanjutnya kita akan membuat untuk dudukan keatasnya Kita potong kanal C panjangnya 30 cm Seperti ini setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan lagi Langsung kita pasang di bagian pojoknya seperti ini ya Kita pasang menggunakan paku rivet sebanyak 4 Semakin banyak lebih bagus ya rekan-rekan untuk paku rivet posisi ini Ini sebelah kanan juga akan saya pasang sama persis seperti ini Kita paku rivet sebanyak 4 Oke setelah itu kita akan tutup supaya lebih rapi dan tambah kokoh ya Kita tutup seperti ini kita kasih kanal C bolak-balik Kita kencangkan menggunakan paku rivet Sebelah kiri juga sama kita tutup bolak-balik seperti ini supaya lebih rapi Kita paku rivet lagi Selanjutnya kita akan buat untuk pegangan atau handle bagian atas Saya menggunakan hulu 4x4 kita potong 80 cm sebanyak 2 Dan 30 cm sebanyak 37 cm sebanyak 1 seperti ini Selanjutnya kita kerjakan pola untuk yang 37 cm ini Kita bentuk 2 cm dan 5 cm dari kiri Kita akan bentuk polanya dengan kita gunting Saja seperti ini ya Kita akan bentuk polanya Kita tekuk dan kita potong Kita rapikan bagian pojok-pojoknya Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini rekan-rekan Ini sudah jadi untuk polanya Tinggal kita gabungkan dengan yang 80 cm Seperti ini kita jadikan satu saja Nanti bentuknya letter U ya Seperti ini kita paku rivet kanan dan kiri di setiap pertemuanya Bagian sampingnya juga dipaku rivet Bagian dalamnya juga Oke sekarang tinggal kita gabungkan dengan bracket yang bawah Tinggal kita masukkan saja sudah pas posisinya ya Seperti ini kita dorong ke bawah sampai mentok Setelah itu kita gabungkan menggunakan paku rivet Sebanyak 3 dari luar saja seperti ini Bagian dalam juga sama saja kita paku rivet Selanjutnya ini saya akan buat untuk penopang galonnya Supaya tidak jatuh Kita bentuk pola biasa saja seperti ini Dan langsung kita pasang di bagian belakang Seperti ini kita masukkan Dan langsung kita kencangkan menggunakan paku rivet lagi Selanjutnya saya akan pasang untuk roda chaster 3 ini Kita langsung pasang di posisi bawah pinggir Kita kasih tanda dulu ya Nanti akan kita bor menggunakan mata bor pagoda Seperti ini supaya nanti langsung sekali ngebor langsung jadi besar Kita bor atas bawah dan nanti sebelah kiri juga sama kita bor Selanjutnya kita pasang menggunakan murbaut M6 yang tadi sudah kita siapkan Selanjutnya tinggal kita kencangkan sampai semaksimal mungkin Ini sebelah kiri juga kita pasang untuk murbautnya pemasangan roda Selanjutnya kita akan buat untuk penyangga bagian depan Ini kurang lebih ukurannya adalah 10 cm Kita potong 2 dan kita gabung seperti ini ya Bulat balik langsung kita jadikan 1 Oke selanjutnya langsung saja kita kencangkan menggunakan paku rivet Dan selanjutnya kita pasang di bagian depan bawah seperti ini Jadi nanti tidak ambruk untuk trolinya ya Kita kencangkan menggunakan paku rivet 2 buah kanan dan kiri Dan ini adalah penutup bagian atas supaya rapi Oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini Hasil akhirnya sudah siap untuk kita gunakan Trolley bajaringan menggunakan hulu 4x4 dan kanal C tebalnya 0,75 mm Kurang lebih bentuknya seperti ini Ini juga menggunakan bahan-bahan sisa saja Untuk penggunaannya seperti troli pada umumnya ya Tinggal kita naikkan saja untuk galonnya di atas troli seperti ini Selanjutnya tinggal kita bawa dengan cara ditarik ataupun didorong Seperti ini kita tinggal tarik lebih mudah dan lebih enteng ya Seperti ini Untuk jika sudah sampai tinggal kita turunkan saja untuk galonnya seperti ini Dan kita tinggal bawa lagi untuk trolinya untuk kita simpan Untuk mengangkatnya juga seperti biasa rekan-rekan ya Tinggal ditaruh seperti saja tidak usah ada cara khusus Dan nanti tinggal kita bawa saja untuk trolinya Ya seperti ini lebih simpel Untuk membawanya tidak harus ditarik Didorong pun bisa seperti ini ya Jadi tidak masalah sesuai dengan kemauan kita saja Oke rekan-rekan kurang lebihnya seperti itu tadi Untuk pembuatan dan percobaan menggunakan troli galon Dengan bahan hulu bajaringan dan kanal C bajaringan Tidak memerlukan biaya banyak Mungkin yang modal banyak hanya untuk beli rodanya saja Untuk yang lain kita bisa memanfaatkan sisa-sisa bahan Untuk yang saya kerjakan ini memang masih kurang bagus ya Masih ada kekurangan di sana-sini Rekan-rekan bisa memperbaiki atau menambahkan Mana yang kurang bagus, mana yang kurang kuat Baiklah rekan-rekan demikian video kali ini Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya Dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih Terima kasih Terima kasih